Warga di Kelurahan Sambirjo, Gayam Sari, Semarang membuat TPS dengan konsep resepsi pernikahan lengkap dengan prasmanan. TPS itu pun dibuat agar warga tidak ragu menyalurkan hak pilihnya dan tidak golput esok hari. Kirain lengkap sama pengantin di sayap mata. Beda dong Andro. Tempat pemungutan suara atau TPS dengan konsep pernikahan ini berada di TPS 10, Kelurahan Sambirjo, Kejamatan Ganyam Sari, Semarang, tepatnya di Jalan Medoho, Seruni. Di TPS ini tempat pemungutan suara dihias dengan dekorasi layaknya pesta pernikahan lengkap dengan bunga-bunga serta lampu-lampu hian. Ide pembuatan TPS ini muncul karena adanya warga yang mempunyai persewaan perlengkapan pernikahan. Kemudian dengan dana swadaya dibuat TPS seperti ini agar menarik minat warga untuk menyalurkan hak pilihnya. Di TPS ini ada 270 DPT yang akan menyalurkan hak pilihnya. Selain konsep resepsi pernikahan, bagi warga yang melakukan pemilihan di TPS ini juga disediakan makanan layaknya di pesta pernikahan tanpa dipungut biaya. TPS 31 Bima Asri, Kejamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi akan disulap layaknya acara pesta warga. Pada hari pencoblosan besok, warga disuguhkan beragam hiburan dan perasmanan di acara sebuah pesta. Selain itu, para panitia dan warga yang akan melakukan pencoblosan mengenakan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Menurut Ketua RWS Tempat, acara esok hari akan dibuka dengan penampilan tarian Nusantara yang dipersembahkan oleh warga sekitar dan disiapkan hadiah bagi warga yang datang dengan kostum pakaian adat terbaik. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat, Didit Kordia, Suryo Daryono, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.